Judul renungan kita hari ini ialah Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar Mari kita berdoa Kiranya kasih karuniamu damai sejahteramu Yang melampaui segala akal akan menyertai kami Menuntun kami hari ini Sehingga kami boleh berkarya bagimu Kami siap merenungkan firmanmu dalam nama Yesus Amin Ayat inti kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 14 Ayat yang ke-11 Firman Tuhan berkata Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapak Dan Bapak di dalam aku Atau setidak-tidaknya Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri Saudaraku Sementara Kristus mengucapkan perkataan ini Kemuliaan alam memancar dari wajahnya Dan semua orang yang hadir merasakan suatu kekaguman yang suci Ketika mereka mendengarkan perkataannya dengan penuh perhatian Hati mereka ditarik kepadanya dengan lebih pasti Dan bila mereka ditarik kepada Kristus dalam kasih yang lebih besar Mereka ditarik satu kepada yang lain Mereka merasa bahwa sorga sangat dekat Dan bahwa perkataan yang sedang mereka dengarkan Adalah suatu pekabaran kepada mereka dari Bapak yang di sorga Sesungguhnya aku berkata kepadamu Kristus melanjutkan Siapa yang percaya kepadaku Maka ia akan melakukan segala perbuatan yang aku perbuat Yohanes 14 ayat 12 Juru selamat sangat menginginkan Agar murid-muridnya mengerti untuk maksud apa keilahiannya Disatukan dengan kemanusiaan Ia datang ke dunia untuk menunjukkan kemuliaan Allah Agar manusia dapat diangkat derajatnya oleh kuasanya yang memulihkan Allah dinyatakan dalam dia Agar ia dapat dinyatakan dalam mereka Yesus tidak menunjukkan dan tidak menggunakan kuasa Yang tidak dapat diperoleh manusia oleh iman kepadanya Kemanusiaannya yang sempurnya Ialah sesuatu yang dapat dimiliki oleh semua pengikutnya Jika mereka mau tunduk kepada Allah sama seperti dia Dan ia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu Karena aku pergi kepada Bapak Ayat 12 Dengan ucapan ini Kristus tidak maksudkan bahwa perbuatan murid-murid akan bersifat lebih mulia Daripada perbuatannya Melainkan bahwa perbuatan itu akan lebih luas Ia tidak saja menyinggung mengenai pekerjaan mujizat Melainkan mengenai segala perkara yang akan terjadi Melalui pekerjaan roh kudus Sesudah kenaikan Tuhan Murid-murid menyadari kegenapan janjinya Peristiwa penyelipan Kebangkitan dan kenaikan Kristus Merupakan suatu kenyataan yang hidup bagi mereka Mereka melihat Nubuatan-nubuatan digenapi secara harfiah Mereka menyelidiki Alkitab Dan menerima ajarannya dengan iman Dan jaminan yang belum diketahui sebelumnya Mereka mengetahui bahwa Guru Ilahi Adalah sebagai pengakuannya Ketika mereka menceritakan pengalaman mereka Dan meninggalkan kasih Allah Hati manusia hancur dan ditaklukan Dan orang banyak percaya akan Yesus Janji juru selamat kepada murid-muridnya Merupakan satu janji kepada jemaatnya Sampai akhir masa Alat tidak menghendaki rencananya yang ajaib Untuk menebus manusia Mencapai hasil yang tidak berarti Semua orang yang pergi Bekerja Yang berharap Bukannya dalam apa yang dapat mereka perbuat sendiri Melainkan dalam apa yang dapat diperbuat oleh Allah Bagi dan dengan perantaran mereka Sudah pasti Akan menyadari kegenapan janjinya Ia melakukan pekerjaan-pekerjaan Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu Katanya Karena aku pergi kepada Bapak Tuhan memberkati kita hari ini Mari kita berdoa Bapak di sorga terima kasih Karena pagi ini kami boleh mendengarkan Akan pekerjaan-pekerjaan yang harus kami kerjakan Tolonglah kami Tuhan Agar kami boleh memantulkan akan kasih-Mu Dalam pekerjaan-pelayanan yang Engkau percayakan bagi kami Kami pun akan melakukan kegiatan kami hari ini Kami menyerahkan total kehidupan kami Hanya di bawah rencanamu Biarlah sukses yang kami raih Dan sentiasa kami membawa misimu Untuk memantulkan kasih-Mu Kepada sesama kami Inilah doa kami Tuhan Ini permohonan kami Yang keibaduan alaskan dalam nama Yesus Tuhan Yang juru selamat kami Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya